Nah bagian realnya ini karena kita enggak pakai hiasan model kalanya kalah polos jadi enggak perlu dibikin garis tengah seperti kita memasang mainan kalah real tempel Oh yang pakai hiasan jadi sekarang kita langsung lem aja nah sudah dilem dibiering kering dulu ya jadi sementara lemnya kering kita bisa kerjakan hal yang lain dulu misalnya kita bikin ini telinganya ya jadi yang ini lapisan telinganya ini kita lem aja dulu nah kita biarin kering dulu kemudian bagian telinganya yang dilem cukup bagian yang di tengah ini aja dulu ya karena kita mau nempelin mikanya ini nah mikanya ini juga dipapas ya ujungnya sedikit sebelum kita tempelin di kulit ini baik selesai dipapas ya ujungnya nah jadinya seperti itu ya nah sekarang di kasih lem oke beres tinggal tunggu kering aja ya oke beres tinggal tunggu kering aja ya bisa kita bisa kita lipat disini yang perlu kita perhatikan kalau saya karena ini polos gak pakai mainan berarti kan kita gak ada patokan di pinggirnya ini gak ada mainannya ya kita gak ada patokan apa realnya ini lebarnya sampai mana biasanya kalau ada mainannya disini di pinggir ini kan petai-petainya kita bisa petai-petai sama resleting kita bisa bikin patokan lebar realnya ini selebar jarak antara resleting yang disini sama yang disini sekarang karena polos nah kita harus kira-kirakan aja berapa lebarnya sekarang saya coba masih gini dulu saya coba lipat sedikit kemudian saya taruh disini di tengah-tengah nah saya kira ini cukup ya jadi dia gak terlalu rapat ininya lipatnya karena takut nanti kalau dia kekecilan ininya lebarnya itu jadi gak bagus juga karena terlalu ada gapnya disini terlalu jauh nah ini misalnya kalau kita udah jadi kita taruh disini nah nah jadi kayak gini kira-kira ya nah oke bebas selesai ya ini kurang lebih seperti ini sekarang kita ratakan dulu ya lipatnya sebelum railnya ditempel kita ukur dulu ininya tapaknya ini dimana garis tengahnya ini panjangnya tadi kan yang yang saya bikin ini kan ukurannya 35 cm jarak lancipnya ini 7 cm dari ujung ya dari ujung kesini 7 cm berarti kalau 2 berarti 14 cm berarti ada sisa di tengah ini 21 cm nah saya mau cari yang 21 cm ini dulu itu patokan pemasangan railnya nanti dia harus di tengah biar sama panjang ini ujung 7 cm disini satunya lagi ujungnya juga 7 cm ya kira-kira disitu nah ya berarti ini kira-kira panjangnya 21 cm kurang lebih 21 cm nah itu ya 21 cm jadi karena panjang railnya ini 25 cm sementara bagian tengah tapaknya ini 21 cm berarti masing-masing ujungnya ini ada masing-masing ujungnya ini harus ada kelebihan disini 2 cm disini 2 cm berarti 21 tambah 2 cm disini tambah 2 cm disini berarti ada pas 25 cm ya nah makanya saya ukur disini dulu patokannya 2 cm ini juga bagian sebelah sini 2 cm juga nah nanti baik maaf tadi railnya saya ukur kelebihan 1 cm 26 cm bikinnya sekarang sudah diukur kembali sudah dipotong kelebihan 1 cm sekarang sudah pas 25 cm jadi nanti harusnya kalau sudah pas berarti ini garis yang telah saya bikin jaraknya 2 cm ini dari dari garis ini ke ujung sini itu 2 cm nah 2 cm ya dan ini juga 2 cm dan ini dapat panjang tengahnya kurang lebih 21 cm nah itu ya 21 cm nah sama panjang dengan ini ya kira-kira 21 cm maka garis ini gunanya untuk patokan ini supaya jangan berlebihan ke salah satu sisi kemudian supaya rapi ini saya gunakan roll saya tekan pakai ini apa namanya bebeng bebeng pipi ya nah ini saya bikin tanda untuk nanti jalur coblos untuk benang ya untuk menjahit benangnya nah jadi sekarang sudah siap ya kayak gini jadinya oke sekarang kita lem sekarang sudah dapat ukurannya selanjutnya sebelum kita lem biasanya saya ini bagian ujungnya ini dipapas dulu ujung duanya ini ya dipapas dulu nah sekarang sudah dipapas ya masing-masing ujung selanjutnya digunting dulu bagian tengahnya ini sampai batas garis 2 cm tadi jaja ya nah selanjutnya diputong segini nah jadi seperti ini dia ya jadi ada kakinya kemudian baru kita lem jadi nempelnya ini nanti gunanya ditipisin ujungnya ini nanti pas kita mau nempel ini nempel bagian ujungnya ini dia gak terlalu tebal dah lemburu ya nah jaringan ini kering kemudian ini bagian tengahnya aja usahakan jangan sampai terlalu ke pinggir ya, ambil bagian tengahnya jadi sekali sapu kayak gini aja oke kemudian sedikit di bagian ujungnya selesai sekarang kita tunggu kering jadi sementara bagian tapaknya itu kering nah, yang telinga ini kan udah kering nih ini yang kita kerjakan dahulu ini ditempel disini jangan terlalu ke atas yang penting bisa dilipat jangan juga terlalu ke bawah antar pendek ekor telinganya ini hmm, kayak gini ya oke satu lagi selesai ini kan selanjutnya baru di lem keseluruhannya selamat menikmati selamat menikmati oke, siap biarkan kering dulu antara itu kita bisa melipat yang ini ya lapisan untuk telinganya lipatnya nanti kurang lebih lebarnya sekitar satu setengah senti lah selanjutnya nanti untuk biar pas dengan orang-orang telinga orang-orang telinga yang besar ini bisa ya gak terlalu lapang juga gak sempit ini untuk kalian yang lupa ya ujung lapisan telinga ini dibikin lancip ya dibikin runcing kayak gini nah caranya ini kan udah dilipat semuanya ya sampai di ujung ini disisain sedikit nah kemudian yang ini caranya kita dipat ke dalam ini nah di kira aja sampai mana tengahnya nah kemudian yang sisi sebelah sini juga ini kira tengahnya nah kemudian dipasin deh ininya lipatnya ini dia kayak gini jadinya udah ya nah untuk merapikannya ini kan masih ini kelihatan disini ya disini disini masih bermerata nah caranya dipukul lembut dengan palu bagilah sekarang kita sudah dapat sepasang lapisan telinganya kemudian kita lanjutin lagi melipat bagian telinganya ini krimnya kan udah kering ini pertama dari ujungnya ini ya didipat kayak gini nah ya ditempel ke mikanya ini nah kemudian ininya dilipat ke dalam tempelin ke mikanya nah ini salah satu tujuan kenapa kita tipisin ini supaya lipatnya ini mudah dan juga dia nggak ber apa ya nggak nggak membentuk sudut aduh udah kering pula remnya biarin dulu sebelah sini bibi selamat menikmati 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 Terima kasih.